Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Wie geht's? Heute werden wir unserlernen über lektion 1 per Samlung. Hari ini kita akan membuat kesimpulan dari pelajaran pertama yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bagaimana kabar Anda semua? Wie geht's alle? Ich hoffe, das Sie in gute. Umgebung sin. Baiklah, para peserta didik sekalian. Dari apa yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan simpulkan. Mudah-mudahan Anda sudah sering melatih di rumah semua warsatz. Warsatz, kosa kata, semua ausa gesatz, ungkapan-ungkapan yang kita telah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tentu belajar bahasa sangat bergantung pada kemauan Anda untuk meningkatkan diri setelah kita mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan Anda membuka kembali kamus yang telah saya masukkan di Google Classroom kita. Sehingga Anda bisa memberkati kursus yang telah melatih di rumah semua 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 yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anda mungkin masih mengingat? Dan tentu ingatlah ya materi sebelumnya yang berisi mengenai begrusen. Begrusen. Mengucapkan salam. Disini contohnya, halo Nina. Halo Gregor. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kaiser. Guten Morgen. Guten Abend. Tolong Anda latih, ulang-ulangi. Dan jangan lupa belajar schreiben, menuliskannya. Jadi Anda belajar lesson, membaca, halo Nina, halo Gregor, guten Tag, guten Tag, Herr Kaiser, guten Morgen, guten Abend. Lalu Anda belajar schreiben. Lalu Anda belajar schreiben, menulis. Kalau halo, huruf H-nya besar, halo karena di awal kata, awal kalimat. Nina besar N-nya karena dia adalah benda. Halo Gregor, Gregor huruf besar huruf G-nya karena dia adalah benda. Guten Tag. Guten G-nya besar karena awal kalimat. Tah huruf T-nya besar karena dia adalah kata benda. Tolong diingat seperti itu cara menulis. Kemudian dengan menggunakan fasilitas yang Anda punyai. Misalnya di HP Anda ada merekam, Anda bisa merekam diri Anda. Dan biasakan mencari sumber-sumber untuk memperlancar hurun Anda. Kemampuan Anda dalam mendengar orang yang ngomong dalam bahasa Jerman. Begrusen ya. Kemudian pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai perabsiden. Ungkapan ataupun ucapan yang kita gunakan ketika ingin berpisah. Saya sering menggunakan kata choose. Itu untuk informal. Auf widersen. Ini yang formal. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Auf widersen. Wider itu artinya lagi. Saya yang melihat. Sampai melihat lagi. Sampai bertemu kembali. Gut atau bisa juga menggunakan perabsiden kalau malam hari. Gutenah. Gutenah. Saya ingatkan sekali lagi penulisan kata guttenah, gutenya tanpa N. Berbeda dengan guten Morgen, gutentak, gutenaben. Jadi saya ingatkan kembali mengenai begrusen dan perabsiden. Kemudian yang kita sudah pelajari sebelumnya juga mengenai Sih un andere porstelen. Sih porstelen memperkenalkan diri sendiri. Un dan andere porstelen memperkenalkan orang lain. Pihak lain. Ketika kita mau memperkenalkan, tentu ada pertanyaan yang mengarah kepada permintaan perkenalan. Ver bis du. Siapa kamu? Ver siapa? Bis itu adalah kata kerja dari Sain. Masih ingat kan? Perubahannya Sain. Untuk du itu bis. Untuk ich bin dan seterusnya. Ver bis du. Sama saja kalau orang menanya Anda. Wie heißt du? Siapa namamu? Maka dijawab bagi Sih porstelen. Perkenalan dirinya. Ich bin Julia. Ich heiße Gregor. Jadi boleh menjawab ich bin. Kalau nama Anda Julia, ich bin Julia. Kalau Anda bernama Gregor dan mau menggunakan kata heis. Karena pertanyaannya wie heißt du? Maka jawabannya ich heiße Gregor. Jadi mohon perhatikan bentuk pertanyaan dengan bentuk jawaban. Ditanya ver bis du? Ich bin Julia. Kalau Gregor ditanya ver bis du? Ich bin Gregor. Tapi kalau ditanya wie heißt du? Maka Julia mengatakan ich heiße Julia. Kalau Gregor ditanya wie heißt du? Maka Gregor akan menjawab ich heiße Gregor. Ketika yang bertanya siapa nama Anda. Tentu lebih formal. Lebih sopan. Pertanyaannya adalah wie heiße sie? Wie heiße sie? Dia mengatakan my name is Nina Weber. Ingat penggunaan kata my name. Dan penggunaan kata ich heiße. Kalau my name dia berikan nama lengkapnya. My name is Nina Weber. Sama dengan pertanyaan wie ist ihr name? Siapa nama Anda? My name is Nina Weber. Das ist Herr Frau. Kalau misalkan memperkenalkan orang lain. Maka kita mengatakan das ist ini adalah. Atau itu adalah Herr. Kalau Herr itu tuan. Kalau laki-laki. Das ist Herr Gregor. Das ist Frau Weber. Kalau mengatakan teman saya. Das ist meine Kollegen. Das ist meine Kollegen Natalia Kowalski. Das ist meine Kollegen Natalia Kowalski. Ini adalah teman perempuan saya. Natalia Kowalski. Namanya Natalia Kowalski. Tolong dilatih. Tolong dilatih. Dipraktekan. Kalau kita berbicara mengenai diri kita atau orang lain. Tentu ketika bertemu setelah kita ditanyai nama. Pertanyaan berikutnya yang orang sering bertanyakan adalah. Wo-Wonensi. Di mana Anda tinggal? Wo-Wonensi. 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 Jawabannya kalau lengkap. I've been in Leipzig. Saya tinggal di Leipzig. Leipzig ini salah satu kota di Jerman. Sangat terkenal dan sangat indah. Banyak gedung-gedung tua di sana. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ich hoffe, dass sie alle nach Deutschland fliegen. Saya harap Anda berdoa agar Anda semua pada suatu kesempatan akan berangkat ke Jerman. Wo-Wonensi. Anda berasal dari mana? Wo-Wonensi. Berasal dari mana? Wo-Wonensi. Dari mana? Kalau Wo di mana? Wo-Wer dari mana? Komensi Anda datang atau dari mana Anda berasal. Kalau yang informalnya atau sudah kenal kita mengatakan Wo-Wer komst du? Kalau formal biasa jawab lengkap. Ich komme auspanien. Ich komme auspanien. Saya berasal dari Spanyol. Atau kalau singkatnya kita mengatakan Auspanien dari Spanyol. Kemudian pertanyaan yang pertanyaan lainnya adalah Welchesprachen Sprechensi? Welchesprachen Sprechensi? Welchesprachen Sprechensi? Anda berbahasa apa? Kalau diartikan satu-satu. Welchesprachen? Bahasa yang mana Sprechensi Anda pergunakan? Atau Anda gunakan? Kita jawab. Misalnya bahasa Jerman dan Rusia. Jawabannya. Ich spreche Deutsch und Russisch. Ich spreche Deutsch und Russisch. Kalau sudah kenal maka kita mengatakan Welchesprachen sprichst du? Welchesprachen sprichst du? Ich spreche Indonesisch und Englisch. Ich spreche Deutsch und Indonesisch. Pertanyaan lainnya adalah mengenai nomor. Anda kan pernah belajar challenge. Angka. Kalau kita tanya berapa nomor telepon Anda. Kita mengatakan dalam bahasa Jerman. Wie ist ihre Telefonnummer? Wie ist ihre Telefonnummer? Atau kalau sudah akrab. Kita mengatakan. Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? Kalau misalkan saya ditanya. Wie ist ihre Telefonnummer? Maka saya akan menjawab sesuai dengan nomor telepon saya. 0 A 1 2 4 2 0 7 7 0 7. Coba Anda sambil mendengar ini. Di catatan Anda coba menuliskan angka yang saya sebut. Sambil belajar huran ya. Huran dan lalu belajar schreiben. Kalau saya ditanya. Wie ist ihre Telefonnummer? Saya akan mengatakan. 0 A 1 2 4 2 0 7 7 0 7. Saya ulangi. Wie ist ihre Telefonnummer? 0 A 1 2 4 2 0 7 7 0 7. Mudah-mudahan Anda benar menuliskannya ya. 0 8 1 2 4 2 0 7 7 0 7. 0 A 1 2 4 2 0 7 7 0 7. Kemudian sering ditanya sekaat ini. Karena perkembangan teknologi. Kita ditanya alamat email. Wie ist ihre email address? Wie ist ihre email address? Atau wie ist ihre email address? Atau wie ist deine email address? Contoh ini dia akan mengatakan. Alexis. Untersri. Barbos. Queenet. Pungkom. Pungkom. Lalu kalau ada orang lain. Lalu orang tersebut menanyakan melalui kita. Orang itu akan mengatakan. Where is das? Siapa ini atau siapa itu? Kalau kita perkenalkan. Oh that is. Ini adalah. Selina Lang. Ini adalah Selina Lang. Mohon dilatih. Diucapkan. Ditulis. Ini karena pertemuan-pertemuan awal ini adalah fondasi Anda memahami bahasa Jerman. Sangat penting bagi Anda. Untuk membiasakan diri mengikuti reglum. Aturan bahasa Jerman. Cara aturan cara menulis. Secara mengucapkan. Cara membaca. Dan tentu. Keterampilan mendengarkan. Nahdem befinden fragan undaraufan atworten. Yang paling sering dipertanyakan adalah pertanyaan mengenai kabar kita. Ketika Anda ditanya. Temukan pertanyaan dan. Kemudian menjawab. Pertanyaan yang muncul. Bagaimana kabar Anda? Atau apa kabar? Orang mengatakan. Wie get es inen? Wie get es inen? Wie itu bagaimana? Wie get es inen? Wie get es inen? Get es inen. Karena ini bentuk kalimatannya kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Wie get es inen? Bagaimana kabar Anda? Jawabannya adalah. Dan ke sergut. Terima kasih. Dan ke itu terima kasih sergut. Tapi dalam konteks ini dan ke sergut. Kalau langsung diartikan adalah baik. Baik sekali sergut ya. Kalau baik dan ke good. Atau kita bisa jawab. As get. Ya begitulah. As get. Lalu kita tanya balik. Un inen. Dan Anda. Karena dia bertanya. Wie get es inen. Kita kembaliannya dengan. Un inen. Ini lebih formal. Atau sering ditanyakan. Ketika pertama kali bertemu seseorang. Atau belum terlalu kenal pada orang itu. Maka bertanya. Wie get es inen. Kita lebih menghargai mereka. Kalau sudah kenal. Kita mengatakan. Wie get es dir. Wie get es dir. Atau cukup mengatakan. Wie get. Wie get es dir. Wie get. Jawabannya juga. Dan ke sergut. Dan ke good. As get. Undir. Ingat. Ini gak usah dijawab tiga-tiganya ya. Jangan ditanya. Wie get. Dan ke sergut. Dan ke good. As get. Gaha. Pilih salah satunya. Sesuai dengan kondisi Anda. Lalu pertanyaan belakang adalah. Menghargai orang. Kita tanya kembali. Undir. Dan kamu. Sebelumnya. Un inen. Dan Anda. Seperti. Lalu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas gramatik. Tata bahasa. Ingat kembali. Ada beberapa. V prage. Pertanyaan yang diawali huruf V. V ya. Itu. Where is du. Siapa kamu. Wie he is du. Siapa namamu. Where come. Frau yang. Dari mana. Frau yang. Datang. Atau dari mana. Frau yang. Berasal. Wo. Vonensi. Di mana. Anda tinggal. Welchesprachensprachensi. Bahasa yang mana. Anda. Gunakan. Jadi lihat pertanyaannya. V wordnya. Kata. Bertanya. Mulai Wnya adalah. Wer. Siapa. Wie. Bagaimana. Woher. Dari mana. Di mana. Di mana. Di mana. Welchesprachen. Bahasa yang mana. Welches. Yang mana. Anda belajar mengucapkan. Dan belajar. Schreiben ya. Belajar menuliskan. Dilatih. Ausagsat. Ini. Ungkapan-ungkapan. Dalam dibentuk menjadi satse. Kalimat. Ich bin Julia. Saya adalah Julia. Saya adalah Julia. Ich saya bin adalah Julia. Ich heiße Gregor. Saya bernama Gregor. Sikom aus China. Sikom aus China. Dia perempuan berasal dari China. Saya tahu bahwa sinya disini adalah. Dia perempuan. Bukan Anda. Tapi dia perempuan karena. Konjugasi kata kerjanya. Kom. Berakhiran seperti ini. Nanti Anda lebih paham. Setelah memahami konjugasi. Ich wohne in Zürich. Saya tinggal di Zürich. Ich spreche Deutsch. Saya berbahasa Jerman. Lihat. Kata-kata. Bis heiss kommt wohnen sprechen. Bin heisse kommt wohnen sprechen. Itu adalah kata-kata kerja. Tapi kata-kata kerja. Yang sudah dikonjugasi. Karena subjeknya berbeda. Ini subjeknya. Ich. Si. Ich. Ich. Ini subjek. Ini juga subjek. Du. Du. Royang. Si. Si. Kenapa ini di depan? Karena dia dalam kalimat positif. Ini kenapa di belakang? Karena ini dalam kalimat tanya. Grammatik berikutnya adalah kita memahami mengenai verben kata-kata kerja yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sering menggunakan kata-kata kerja yang merupakan konjugasi dari kata sign. Sign itu kata kerja yang berarti adalah heisen, panggilan, memanggil. Atau akhirnya kita artikan bernama. Komen, datang. Sprechen, berbahasa atau berbicara. Ini personal pronomen kata ganti orannya. Saya. Kalau ich. Ich bin. Kalau saya bernama. Ich heiße. Saya datang. Ich komme. Saya berbicara. Ich spreche. Kalau du. Kamu adalah du bist. Kamu bernama du heist. Kamu datang du komst. Kamu berbicara du spreech. Er. Dia laki-laki. Er is. Es. Es itu dia tapi benda ya. Jadi benda. Dia benda. Es is. Dia perempuan. Dia perempuan. Si is. Er heist. Sama dengan. Es heist. Si. Si heist. Er er kommt. Er er sprich. Si. Si sin. Si heisen. Si. Si komen. Si sprechen. Jadi tolong anda latihan ya. Sehingga. Saya nanti akan menugaskan anda untuk menuliskan perubahan-perubahan itu ya. Yang terakhir sebagai kesimpulan dari materi-materi sebelumnya adalah kita melihat referensi in texten. Bagaimana referensinya urutan dalam bentuk teks. Ini ada bacaan. Das ist fraulang. Si kom aus Deutschland. Si sprich Deutsch. Spanish und Englisch. Ini dimulai kalimatnya das ist fraulang. Ini adalah fraulang. Fraulang itu kan adalah perempuan. Maka kalimat berikutnya yang masih berhubungan kita mengganti dengan si. Ini personal pronomennya kata ganti orannya si. Dia perempuan. Si kommt. Dari kata komen ya. Si kommt. Karena si berubahnya menjadi kommt. Si kommt aus Deutschland. Dia berasal dari Jerman. Si sprich Deutsch. Dia berbahasa ya. Si kembali ke dia. Perulang ya. Sprich. Dari kata kerjanya sprechen. Si sprich Deutsch, Spanish und Englisch. Jadi kata si disini referensinya atau mengarah kepada fraulang. Kalimat kedua. Das ist Jan. Jan ini adalah laki-laki. Das ist Jan ini adalah ya. Er. Karena dia laki-laki Er. Kita mengatakan dia berasal dari Frankfurt. Erkom aus Frankfurt. Kom ini dari kata komen. Si dan Er. Tadi kita lihat si Er dan si Es. Itu perubahannya sama kan. Er, si, es. Sama-sama menjadi kommt. Er von insurich. Von ini dari kata vonen. Karena Er. Perubahannya adalah menjadi Er von. Kalau seandainya ada kata vonen di sini. Er von. In surich. Itu yang kita pelajari sebagai kesimpulan dari materi yang kita bahas sebelumnya. Jadi saya perlihatkan Anda kembali. Yang kita bahas hari ini adalah kita mulai melihat kata-kata begrusen. Saya berharap ini menjadi bekal dasar. Anda untuk memahami bahasa Jerman. Mohon Anda mengulang-ulang melihat video-video ini dan video-video sebelumnya. Demikian. Dankeschön für heute. Ich hoffe Ihnen das konten Sie diese materialen gut lernen. Dankeschön. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tschüss.